Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Kali ini saya berada di Sanggar Jumputan Maharani Ini satu Home industry Untuk batik jumputan Di salah satu kampung di Yogyakarta Nanti Anda akan bisa mengetahui alamat Jika ingin berkunjung ke sini Menarik Satu usaha keluarga yang dikelola Mulai 2010 Kemudian meningkat Menjadi sebuah usaha keluarga yang terkembang Mari kita saksikan Selamat menikmati Burani Pak Burani oh Burani Khusus Jumputan Bu Jumputan ada batik terbes Ada si boli juga Ini pesenangku Ini pesenangku Ini pesenangku Ini mulai kapan Bu Ini 2010 Berawal dari dua lembar kain Jadi modalnya pertama Belum ada 200 ribu Nah itu caranya itu gimana itu Caranya itu Kita juga mengkaryakan masyarakat sekitar Jadi ada defable Ada ibu rumah tangga Ada lansia Ada anak kuliah sambil kerja Terus jadi Kita bikin dulu dua Nanti laku Kita belikan bahan lagi Jadi kan bertambah-bertambah Ya sampai 2020 ini Jadi nanti Pertama kita juga Beli apa dulu Kita beli hangat dulu Terus beli ini dulu Jadi nanti beli kain Disisikan buat beli kain Pokoknya semua buat modal dulu Nggak boleh dipakai untuk yang lainnya Kalau sekarang sudah bisa Memanfaatkan Ya syukurlah Jadi biar Biar Saya tuh pikirnya Orang Indonesia tuh Cari duit banyak Tidak harus ke Jadi TKI Kalau dengan pendidikan yang Saya kan SMK ya Rata-rata kan banyak yang anak SMK Nanti Pengen duit gede Mereka Solusinya bisa ke Jadi TKI ke luar negeri Kalau saya berpikirnya Kenapa kita tidak bikin usaha Dan menciptakan lapangan kerja Untuk masyarakat sekitar Dan nanti imbasnya kan Kita juga kena imbas baiknya Ya 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 Menarik menarik Ini khusus jumbutan Jumbutan sama batik tulis pak Terus ada si boli juga Sekarang karyawannya Kalau dihitung berapa bu Sekarang ada kurang lebih Lima puluhan Tapi Karena corona kan Nggak aktif semua ya Karena kita juga dagangan Sudah banyak menumpu Jadi Ada yang Karyawannya ada yang Bu Saya Jadi apa ya Kayak tahu diri lah Karena damen masih banyak Terus Nggak ngejar-ngejar kerjaan Tapi juga ada yang ngejar-ngejar kerjaan Karena untuk kebutuhan sehari-hari Nah ini Ini pesenanya Bu Woro Ini berapa Berapa waktu Ngerjakan Ini 2 meter Jadi berapa Nah 3 meter Berapa Yang ambil seminggu Yang ambil seminggu Ambil seminggu Karena ini yang mengerjakan Kebetulan dulu Waktu lajang Itu kerja di rokok Jadi dia kecepatannya Kerapiannya Ini yang jemputan kombinasi batik tulis Tempat lain belum ada yang bikin seminggu Oh gitu ya Ya Jemputan kombinasi dengan batik tulis Yang ini Semuanya Bu Ika Bu Ija Mau milih yang mana Jadi batik tulis Yang hand made Iya Bener-bener handmade Kalau hem itu berapa Kalau hem 250 Jadi kalau kain Kalau kain macam-macam Ini mulai dari 180 Tapi nanti kalau beli 3 lebih Harganya sudah negara Untuk perdiji Ini yang 250 Ini yang 550 Itu yang 375 Ini yang 125 Sampai 150 Karena corona Yang 450 Jadi 450 Biar segera keluar Biar dagangan gak menunggu Karena kasian juga Pengrajin banyak yang Nunggu-nunggu Nunggu percayaan Kalau takut ya Bu Cerita Bu Ini kalau mau kesini Itu Mana alamat Apa gitu Siapa Jadi Bapak kalau dari 0 km 0 km itu Bapak ketimur Ketimur Nanti sebelah kanan jalan Ada Makam Paklaon Kusumanegara Makamnya General Sudirman Nanti sebelah Baratnya Itu ada Jalan Soga Nah Bapak ikuti Terus jalan Soga Keselatan Nanti sebelah Kanan jalan Ada makam Wijaya Brata Itu makamnya Ki Hajar Dewantara Itu keselatan lagi Sedikit Nanti sebelah Kiri jalan Ada Sanggar Kejumputan Maharani Jalan Soga Nomor 67 Ketemu Ibu Maharani Terus Nomor kontaknya 0821 Eh Sebentar Nanti Nanti Kiri 0821 3891 5449 Ini Ada Alamat Iginya Nah Bacakan Alamat Iginya Ini Dilihat Nah Biar Dilihat Sendiri Ya Terima Kasih Ini Pewarnaan Ini Beda Dengan Jemputan Tadi Ini Batik Oh Ini Batik Ya Ini Bahan-bahannya Yang Sudah Siap Untuk Di Warnaan Sampai Itu Sehari Dapat Berapa Potong Kalau Pencoletan Ini Dua Orang Dapat Tiga Pak Oh Itu Sehari Ini Termasuk Batik Tulis Ya Batik Tulis Ini Pak Ini Usaha Keluarga Pak Iya Sudah Ministri Pak Disini Memang Kampung Batik Disini Kampung Wisata Jumbutan Oh Khusus Jumbutan Ada Batiknya Ada Jumbutannya Selain Disini Ada Berapa Sentra Banyak Sentranya Di Kampung Sini Kampung Tahunan Kampung Tahunan Sentra Batik Jumbut Kampung Tahunan Sedangkan Disini Itu Untuk Showroom Ada Beberapa Banyak Sekitar Sini Yang Deretan Jalan Suka 7 Showroom Yang Lain-lainnya Sekitar 15 Bum Industri Setiap Warga Biasanya Banyak Mengerjakan Jumbutan Tersebut Soalnya Memang Untuk Pencaharian Termasuknya Ya Ada Perkumpulannya Pak Atau Ada Istilahnya Disini Julu Juga Kelompok Pertama Kelompok Terus Sekarang Sudah Kelompok Sudah Badan Mecah Bikin Sendiri Sendiri Tapi Masih Wujud Kompo Tapi Sudah Punya Showroom Sendiri Sendiri Ada Bantuan Dari Pemperen Belum Ada Cuman Bantuan Itu Pertama Kali Pelatihan Latihan Latihan Itu Tahun 2011 Itu Pelatihan Dari LPMK Itu Selama Tiga Hari Itu Sebanyak 15 Orang Terus 15 Orang Itu Dulu Jadikan Kelompok Sampai Sekarang Itu Karena Perkembangan Jadi Tiap Tiap Masing-masing Orang Punya Showroom Sendiri Jadi Punya Tenaga Sendiri Sendiri Juga Berkembang 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 Dengan Pelatihan Sudah Jadi Pelatihan LPMK Selama Tiga Hari Di Kelurahan Tahun Awalnya Itu Dulu Awalnya Disini Dapat Dua Kain Dua Kain Dari LPMK Dapat Dua Kain 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 Prima Bisa Prima Bisa Primissima Kami Dulu Prima Dapat Prima Dua Kain Kain Itu Dua Meteran Itu Terus Kita Kembangkan Sampai Sekarang Yang Sekarang Kita Bisa Mengadakan Islahnya Untuk Warga Setempat Untuk Mengadakan Biaya Setelahnya Memperdayakan Masyarakat Sekitar Itu Yang Dulu Cuman Dulu Pertamanya Kita Kerjakan Sendiri Kemudian Jadi Tiga Orang Lima Orang Sampai Sekarang Itu Sekarang Sudah Ada Sekitar Lima Puluhan Orang Yang Kita Untuk Untuk Kelompok Paharani Yang Lainnya Masih Banyak Lagi Itu Dari Kita Dari Lansia Defable Kita Juga Defable Kan Kalau Enggak Dikasih Kerjaan Siapa Yang Masih Kerjaan Orang Defable Kita Ajarin Kemudian Setelah Kita Ajarin Kita Ya Kita Kasih Pekerjaan Untuk Pendapatan Mereka Juga Terus Juga Motif-motif Ini Berkembang Motif-motif Itu Berkembang Terus Tapi Motif Itu Yang Menciptakan Kita Sendiri Jadi Motif-motif Untuk Motif Dari Yang Yang Lainnya Itu Pengerjaan Pengiketan Aja Semua Proses Disini Jadi Seperti Ini Bisa Pesan Pak Dari Bisa Pak Itu Kita Pemesanan Bisa Bisa Banyak Juga Bisa Dari 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 Pesanan Dari Satu Satu Potong Kain Bisa Sampai Ratusan Pun Bisa Makanya Kemarin Bulan Februari Sebelum Pandemi Itu Kita Ada Pengesanan Dari BRI Kebumen Ada Tiga Ratusan Potong Tiga Potong Itungannya Perpotong Ya Kita Itungannya Perpotong Soalnya Itu Handmade Jadi Pekerjaan Tangan Jadi Kalau Kalau Kita Lembaran Tidak Bisa Tidak Gitu Dua Meter Dua Meter Dua Meter Atau Ada Variasinya Dua Meter Atau Ada Dua Meter Bisa Dua Setengah Diga Meter Bisa Tapi Kita Wujudnya Itu Potongan 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 Kita Potongannya Per Dua Meter Misalnya Per Dua Meternya 150 Ya Kalau Misalnya Dua Setengah Ditambah Setengah Kalau Tiga Meter Tambah Satu Meter Oh Gitu Hitungnya Terus Harganya Menurut Kerumitannya Masalah Harga Tergantung Tingkat Kerumitannya Juga Kan Ada Yang Dua Meter Ada Yang Dari 125 Sampai 700 Itu Per Dua Meternya Tergantung Kerumitannya Kerumitannya Kalau Yang 700 Ribu Itu Bisa Satu Bulan Pengerja Satu Orang Tapi Kalau Yang 150 Itu Ya Bisa Dua Hari Ini Bapak Dengan Bapak Siapa Saya Bapak Heri Bapak Heri Yang Di Suaminya Turani Bapak Saya Memang Dulu Kan Disini Jemputan Tapi Belum Begitu Bergembang Terus Ketemu Saya Saya Kan Kebetulan Batik Tulis Sudah Lama Jadi Kita Korporasi Sama Jemputan Sama Batik Jadi Tenggatuh Karena Prosesnya Sama Batik Sama Banyak Teknik Bedanya Kalau Ini Pakai Pendedel Kalau Jemputan Pakai Pendedel Kalau Batik Pakai Pelorotan Kelintangnya Bedanya Pakai Pelin Sama Pakai Ram Sama Benang Terima kasih Pak Semoga Nanti Banyak Teman-teman Yang Mungkin Bisa Terima kasih Demikianlah Laporan Ini Kita Berkunjung Di Sanggar Batik Jumputan Maharani Anda Telah Menyaksikan Usaha Dari Buah Keluarga Yang Usaha Ikut Serta Menghidupi Masyarakat Di Sedekasimu Terima kasih Halal Yang Mungkin Lain Kami Akan Melaporkan Resipnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Altyazı Mika